Di luar bantuan kemanusiaan untuk India, saya juga ingin menggunakan kesempatan baik ini untuk menyampaikan posisi Indonesia mengenai isu Palestina. Pada Selasa 11 Mei 2021, Presiden Republik Indonesia telah menyampaikan posisi tegas Indonesia bahwa tindakan Israel mengusir warga Palestina dari Syekh Jabar, Yerusalem Timur dan menyerang warga sipil Palestina di Masjid Al-Aqsa merupakan tindakan yang tidak dapat dibiarkan. Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa Indonesia mengutuk tindakan tersebut dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah nyata terhadap pelanggaran yang terus dilakukan oleh Israel. Indonesia akan terus mendukung perjuangan rakyat Palestina. Selain apa yang telah disampaikan Bapak Presiden dan mencermati perkembangan baru yang terjadi, Indonesia juga mengecam meluasnya ketegangan dan kekerasan khususnya di jalur Gaza yang menyebabkan puluhan korban jiwa warga sipil yang tidak berdosa. Indonesia terus berusaha semaksimal mungkin di semua lini, termasuk di Komite on the Exercise of Inalienable Rights of the Palestine. Sebagai catatan, Komite ini ada di Majelis Umum PBB yang dibentuk tahun 1975 yang memiliki mandat memperjuangkan hak-hak Palestina, termasuk hak kemerdekaan Palestina. Saat ini Indonesia adalah salah satu negara anggota Biro dan memangku jabatan wakil ketua dalam Komite tersebut. Indonesia juga mengusulkan agar OKI dan GNB dapat segera melakukan pertemuan khusus untuk membahas masalah ini. Indonesia juga terus mendesak agar Dewan Keamanan PBB dapat mengambil langkah nyata, menghentikan seluruh kekerasan dan menghadirkan keadilan dan perlindungan bagi Palestina. Sudah terlalu lama, hak-hak bangsa dan rakyat Palestina digerogoti oleh Israel. Indonesia akan terus bersama rakyat dan bangsa Palestina dalam memperjuangkan hak-haknya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.